Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak akan mengaktifkan pos penyekatan di jalur-jalur perbatasan selama pelaksanaan mudik lebaran. Hal ini seiring dengan diperbolehkannya aktivitas mudik lebaran tahun ini seiring dengan mulai turunnya kasus COVID-19. Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan tidak akan membuat pos penyekatan di jalur-jalur atau daerah perbatasan yang sebelumnya diaktifkan untuk menghalau kedatangan pemudik. Seiring dengan sudah semakin longgarnya kegiatan masyarakat termasuk mudik lebaran, Pemkap Ngawi menghapus pos penyekatan pada lebaran tahun ini. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan persiapan menyambut pemudik yang dilakukan Pemkap Ngawi yakni akan mengebut proses perbaikan ruas jalan kabupaten termasuk mempercantik sejumlah area fasilitas kumul. Di samping itu perlu dipahami, jika pada masa mudik lebaran, Pemkap Ngawi memastikan tidak akan ada lagi penyekatan kedaraan di jalur perbatasan. Bupati memastikan bahwa Pemkap semaksimal mungkin orang yang datang ke Ngawi merasa nyaman dan aman. Termasuk pengoptimalan kembali aplikasi peduli lindungi terhadap sejumlah fasilitas dan juga lokasi wisata, mengingat pemudik harus telah divaksin ketiga atau booster. Kita di Kabupaten Ngawi, ini kebanyakan justru akan menerima pemudikan gitu. Bukan dari Ngawi keluar, meskipun ada tapi gak banyak, tapi bagaimana orang Ngawi yang merantau di kota-kota besar itu akan pulang ke Kabupaten Ngawi. Kita persiapannya, yang pertama bagaimana kesiapan dari para pemudik itu ketika sampai di Kabupaten Ngawi, bisa nyaman, aman, dan apa namanya bisa mudik dengan sehat seperti itu. Maka penggunaan aplikasi-aplikasi yang kemarin disampaikan kepada tempat-tempat pariwisata, ini mulai diaktifasi lagi, peduli lindunginya. Terus kemudian tidak ada penyekatan, karena nantinya akan dievaluasi dari pusat, tidak ada penyekatan. Yang jelas, kalau kita di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, ini memastikan mudik aman dan nyaman, termasuk perbaikan jalan Kabupaten. Kita kebut sebelum masyarakat itu mudik di Ngawi, semua jalan di Kabupaten Ngawi tidak ada yang berlebang. Sementara itu hingga kini, Pemkap Ngawi juga terus mengebut sejumlah titik perbaikan jalan di Kabupaten. Karena sebelum masa mudik lebaran, dipastikan perbaikan jalan telah selesai dan siap dilalui para pemudik. Mengingat Ngawi merupakan daerah tujuan mudik. Itu Ayu, JTV Ngawi.